Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan ulas kembali pertandingan debut Roberto De Serbi bersama Brighton ketika menghadapi Liverpool di Anfield dan berakhir dengan skor 3-3 Buat yang kesulitan dapet info dari seluruh liga dunia ada aplikasi yang namanya OneFootball gak hanya liga top dunia, liga dari negara-negara lain termasuk Indonesia ada di satu aplikasi ini update berita, klasemen, tim, semua tersedia di sini tambahan terbaru kita bisa nonton Indian Super League berupa highlight maupun pertandingan live secara resmi di minggu ini ada Kerala Braster vs East Bengal nah tunggu apa lagi? Download OneFootball app Lalu bagaimana jalannya pertandingan ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama The Zerbi menurunkan formasi yang kurang lebih sama dengan pendahulunya yaitu 3-4-3 Perubahan yang dibuatnya hanya Mwepu yang diganti oleh Estupinan Trio Feldman, Lewis Dang, dan Webster masih menjadi andalan di lini belakang dan Trosa diplot sebagai winger kiri untuk match ini Liverpool juga bermain dengan formasi biasanya 4-3-3 dengan Fabio Carvalho sebagai winger kiri Simikas menggantikan Robertson yang absen dan Firmino menjadi ujung tombak The Reds Ciri khas dari tim Aswan The Zerbi adalah short build up guna attract press lawan yang digunakan untuk membuka ruang Pada pertandingan ini meskipun beberapa kali Sanchez melepaskan long pass tetapi seringkali kita dapat melihat gambaran tim Aswan mantan pelatih Sassuolo tersebut Dengan struktur 3-2 di fase build up Brickton dapat mengakses double ten, trus, dan trossard dengan mudah Wingback yang tinggi dan agresif mengunci fullback Liverpool dan membuat kedua wingback tersebut leluasa dalam menerima bola Konsep utamanya adalah menggerakkan bola untuk menemukan pemain yang bebas Untuk menjalankan permainan ini dengan efektif diputuhkan pemain yang mumpuni dalam kemampuan ball playing Dan profil pemain yang dimiliki The Zerbi bisa dibilang cocok dengan ideologinya Louis Dang, Webster, dan Feldman termasuk pemain yang kaya bebel dan di pertandingan ini jelas efektifitasnya Liverpool pun terpaksa dibuat banyak bertahan terutama pada babak pertama dikarenakan high pressnya yang seringkali dilewati oleh McAllister dan kawan-kawan Seperti yang sudah disebutkan tadi press 4-3-3 Liverpool bisa dengan mudah dieliminasi karena meninggalkan ruang di belakang lini tengah Kedua midfielder Thiago dan Henderson naik untuk marking double pivot Brighton sehingga trossard dan Gross bebas atau hanya berhadapan dengan satu orang yaitu Fabinho Merespon hal tersebut Klopp beberapa kali mencoba untuk mengubah skema pressingnya dimulai dari tren yang start lebih tinggi sampai salah yang lebih drop untuk menutup akses half space Pada beberapa momen, tweak atau modifikasi taktik tersebut efektif dengan Brighton terpaksa melepaskan umpan panjang dan Liverpool bisa meluncurkan serangan transisi yang menjadi kekuatan terbesar salah dan kawan-kawan Meskipun begitu, Brighton lah yang dapat membuktikan ketajamannya duluan dengan gol trossard di awal-awal pertandingan dari clearance tren yang ditangani kurang baik oleh Hendo pada situasi second ball Brighton memenangkan bola di area yang bahaya tren yang gak aware dengan pergerakan trossard memberikannya ruang untuk menerima bola dan dengan cerdiknya mengontrol bola dengan kaki kiri 1-0 untuk Brighton Pada proses gol kedua Brighton, terlihat efektivitas build up De Zerbi dalam memprogresikan bola dari belakang Gross yang kali ini melebar membuat dilema bagi Thiago yang harus menjaga dua pemain sekaligus Lagi-lagi Liverpool kalah dalam situasi second ball setelah Gross melepaskan umpan panjang menargetkan sisi kanan Liverpool di mana Welbeck melebar dan menyebabkan situasi 2 vs 1 Tren miskontrol bola dan dengan kurang ketatnya marking simikas terhadap Mars Wingback Brighton tersebut dapat menemukan trossard untuk gol keduanya Pada pertandingan ini ada beberapa momen di mana Liverpool memanfaatkan switch play untuk eliminasi Price Brighton dan terbukti efektif terlihat dengan gol pertamanya yang tercipta dari situasi tersebut Sebelum berakhirnya babang pertama Liverpool dapat mencuri satu gol melalui Firmino Switch play yang dilakukan Liverpool setelah throw-in dapat mengacak pertahanan Brighton dan ditambah dengan kemampuan bell-carrying atau membawa bola dari Matip Liverpool dapat menyerang situasi transisi positif dengan efektif Visi yang brilian dari Salah menemukan Firmino yang kosong dan skor berubah menjadi 2-1 Pada babak kedua, Liverpool memasukkan Luis Dias untuk menggantikan Fabio Carvalho Dengan winger asal Columbia tersebut, Liverpool lebih terlihat berbahaya dan salah satu kontribusinya adalah asis untuk gol kedua The Reds Liverpool yang berhasil dalam menangani serangan Brighton langsung melakukan serangan balik Firmino yang bebas akibat marking yang kurang ketat dari Dunk dan McAllister dapat memobol gawang Robert Sanchez 2-2 Gak lama setelah gol kedua, Liverpool berhasil membalikan keadaan dari corner yang gak diamankan dengan baik oleh Robert Sanchez Keeper asal Spanyol tersebut melakukan salah perhitungan dan bola mengenai Webster yang berujung ke gawangnya sendiri Ini menjadi gol kelima Liverpool dari situasi set-piece musim ini terbanyak di Liga bersama Spurs, Man City, dan Arsenal Skor berubah menjadi 3-2 Namun Brighton dapat menyamakan kedudukan di 10 menit terakhir Terbukti lagi betapa efektifnya build-up Brighton untuk mengeliminasi press Liverpool di gol ketiga Trossard ini Di sini terlihat lagi The Seagulls melakukan sirkulasi di belakang untuk atrak atau memancing press yang berhasil dieliminasi oleh Webster 5 vs 4 pun tercipta di lini terakhir dan dengan kurangnya intensitas dan agresivitas dari tren Mitoma mendapatkan bola di zona cutback Low cross dilesakan oleh pemain asal Jepang tersebut dan dengan Van Dijk yang gak berhasil membuang bola Trossard yang bebas di sisi jauh dapat mencetak gol ketiganya Pemain asal Belgia tersebut menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Anfield setelah André Arsafin pada tahun 2009 Dengan 5 gol dari 7 pertandingan sejauh ini Trossard mengukuhkan spotnya bersama timnas Belgia untuk sekuat piala dunia nanti Pertandingan pertama De Zerbi bisa dibilang sangat impresif Secara XG pun, Brighton terbukti dapat menyamai Liverpool dari sisi penciptaan kesempatan Dengan kedua tim sama-sama menciptakan 1,6 XG per fpref.com Terlihat juga dengan jelas ide dari permainannya di pertandingan ini Memanfaatkan short build up, track atau memancing press lawan Dan temukan pemain yang bebas untuk memprogresikan bola dari belakang Mungkin pendekatan ini bisa dibilang cukup beresiko Namun dari pandangan De Zerbi, justru ini adalah cara bermain yang menghindari resiko Alasannya adalah dengan umpan-umpan pendek Tim justru bisa mendapatkan kontrol dari permainan dibanding dengan umpan-umpan panjang Sedangkan Liverpool melanjutkan start mengecewakannya pada musim ini Dengan hanya mencatat dua kemenangan dari tujuh pertandingan pertama Masalah intensitas pressing masih menjadi PR bagi klub musim ini Dan dengan pertandingan selanjutnya melawan pemuncak klasemen Arsenal Akan tidak mudah untuk mematahkan tren buruk tersebut Akan menarik untuk dilihat bagaimana kiprah pelatih asal Italia tersebut di Inggris Apakah ia bisa melanjutkan kesuksesan pelatih-pelatih dari negara asalnya Seperti Conte, Mancini, dan Ancelotti Dan untuk Liverpool, apakah mereka dapat menemukan permainan terbaiknya lagi? Mari kita lihat nanti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya